Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama kami dalam program Lapas Laporan Perkara Sepekan edisi 18 Desember 2018 Bersama saya Nandar Delby Berikut cuplikan berita utama yang akan kami sajikan pada pagi hari ini Berikut cuplikan berita utama yang akan kami sajikan pada pagi hari ini Yang kita tangkap, itu yang langsung tersangkap disini Kalau kita ketulikan sebanyak-banyaknya sebabnya pemakaian atau pemindahan di sini Yaitu 3 orang berkeluarga negara Nigeria dan 1 orang berkeluarga negara kita Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Hamidah yang berhasil ditangkap oleh tim gabungan Kajari Batam di Tasik Malaya, Jawa Barat Ditangkap langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Hamidah ditangkap saat sedang menunggu pembeli di tokonya Penangkapan Hamidah di salah satu toko miliknya di Kompek Ruku Raja Pola Permain No.15 Kabupaten Tasik Malaya Oleh tim Kajari Batam dilakukan secara persuasif Hamidah ditangkap langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Didi Triharyadi Dengan sikap yang baik, Didi Triharyadi didampingi Kasipidum Dan tim Kajari lainnya masuk secara hormat Serta menghampiri Hamidah alias Intan Yang tengah duduk menunggu para pembeli yang datang ke tokonya Saat datang Didi menyerahkan berkas atau arsip Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Hamidah Yang dijerah dengan pasal pidana 263 ayat 2 Pemalsuan dokumen kapal yang telah terjadi pada tahun 2015 setahun lalu Hamidah yang sempat menjalani proses hukuman selama 6 bulan Tiba-tiba dibebaskan karena tidak bersalah Akan tetapi Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan kepada Hamidah Tentang kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan Belum sempat menyelesaikan kasus yang menjeratnya Hamidah tiba-tiba sudah tidak berada di kota Batam Dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya Pada hari ini hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Kita mengamankan seorang DPO atas nama Hamidah Intani Melesari Yang mana yang bersangkutan itu atas putusan dari Kasasi Mahkamah Agung Telah bersalah melanggar pasal 263 atau pasal 55 Yang bersangkutan menghilang sejak tahun 2015 Pada hari ini kita lakukan penangkapan di daerah Tasik Didi selaku Kepal Kejaksaan Negeri Batam menjelaskan bahwa Hamidah atau Intan Bisa dinyatakan sebagai DPO karena Hamidah belum sepenuhnya mengikuti proses pengadilan yang sudah ditetapkan Saat ini Hamidah telah diamankan di tahanan Kejaksaan Negeri Batam Untuk memberikan keterangan lebih lanjut Dari Batam beri Nasiagian melaporkan Suryanto, terdakwa penganiaan dan penelantaran anak yang merupakan keponakannya sendiri di daerah Batu Aji beberapa waktu yang lalu Kini kembali menjalani persidangan di pengadilan Negeri Batam Dalam persidangan, terdakwa mengaku sering memukul kedua korban yang masih di bawah umur menggunakan kayu Serta mengurung mereka di dalam gudang yang berada di belakang rumah terdakwa Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas perkara penelantaran anak yang dilakukan oleh terdakwa Suryanto bin Muhang Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Egi Novita Serta Jaksa Penuntut Umum Ritawati sendiri dihadiri oleh terdakwa didampingi penasehat hukumnya Di hadapan Majelis Hakim, Suryanto mengaku sering menyekap dan memukul kedua korban di dalam gudang menggunakan kayu Suryanto menuturkan, penyekapan dan penganiayaan terhadap kedua keponakannya dilakukan karena lantaran air dari dispenser yang berada di dalam rumah sering tumpah karena dipegang oleh kedua korban Dari kejadian ini, saya rungkus itu yaitu istri saya terlupa sakit Saya tidak, buat itu kan begini, Pak Saya, anak saya terlupa sakit Saya bawa motor ulang amin pakai istri saya ke rumah Dia masih main di rumah, Pak Habis itu dikongkar-pongkar Jadi saya takut begitu, saya takut bongkar anak-anak yang lainnya, saya tutup dan jadi melatang itu, menurut anak saya rumah sakit, anak saya pulang itu. Sebelumnya, perkara penelantaran anak ini bisa terbongkar setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari warga yang mengatakan bahwa ada dua orang bocah telah disekap oleh pamannya sendiri di dalam gudang samping rumahnya. Akibat perbuatannya, terdakwa Surianto diancam pidana dalam pasal 76B Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Renghepat melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah cedapariwara berikut ini. Pemirsa anda menyerangkan diri kepada pelatih polisnya. Taran di atas, selamat semua, taran di atas.